Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? I hope you'll be fine and happy Oke anak-anakku yang soleh dan soleha Ibu doakan semoga kalian Selalu dalam keadaan baik-baik saja Dan selalu ceria Oke anak-anakku yang soleh dan soleha Before we begin to learn With us to perform Oke berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Wabarakatuh Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Amin Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan soleha Kita sudah berbaca doa Dan semoga apa yang disampaikan Dan dapat kalian Mengerti Oke Anak-anakku yang soleh dan soleha Kita akan masuk ke materi bayu Dan kita akan Menjadi tentang speaking Oke Sekarang ibu akan menjelaskan kalian Tentang speaking di dalam bahasa Inggris Oke Speaking berasal dari bahasa Inggris Yang artinya berbicara Oke Berbicara adalah menyatakan bahwa Komunikatif adalah pertukaran antara Orang-orang Pengetahuan Pengetahuan Informasi ide Pendapat Perasaan Sehingga harus menjadi Sebuah gagasan konsep Dan mengikuti dari apa yang mereka akan katakan Atau bisa disebut juga sebagai suatu komunikasi Melalui berbicara Berbicara Perumunnya Oke Yang pertama itu kita akan membahas Ada empat Tapi hari ini kita akan membahas Satu saja yaitu Introduce yourself Oke Introduce yourself Sering kita jumpai saat awal belajar bahasa Inggris Atau perkenalan Selain sering Selain sering didakan tempat hari ini juga Sangat penting dalam bahasa Inggris Jadi sangat penting untuk kita Seperti kita baru masuk ke sekolah Kita akan memperkenalkan diri Kita menyebutkan kita dari mana Siapa nama kita Di mana kita tinggal Dan apa hobi kita Dan cita-cita kita Dan lain-lainnya Oke Tadi ibu menjelaskan tentang introduce yourself Oke Menkenalkan tentang diri kalian Oke Materi introduce yourself ini Sering kita jumpai pada saat awal belajar Atau pertemuan bahasa Inggris Dalam bahasa Inggris Selain sering materi ini juga Sangat penting dalam bahasa Inggris Contohnya Oke For example Hello friends My name is Sony Setiawan You can call me Sony I'm from Labuhan Maringgai And my hobby is Germany Seperti sekarang ibu memperkenalkan dari ibu Oke Hello Hello my name is Rahmawati I come from Thaliwa Oke And my hobby is singing Oke Like that Oke Itu sebagian contoh dari perkenalan ketika kita baru berjumpa Atau ketika kita introduce yourself Oke Anak-anakku yang selain nasi lehat Kita sudah membahas tentang bagaimana speaking itu berasal dari bahasa apa Yaitu dari bahasa Inggris yang artinya berbicara Dan berbicara adalah menyatakan bahwa komunikatif adalah pertukaran antara orang-orang Antara orang-orang atau informasi ide, pendapat, perasaan kepada orang lain Menyampaikan kepada orang lain Oke Ibu ingin kalian menuliskan contoh percakapan atau komponsenser Tentang perkenalan diri kalian ketika kalian baru masuk sekolah Oke Anak-anakku yang selain dan selera Ini ibu ingin kalian menulis di buku catatan kalian atau di buku latihan kalian Contoh Satu contoh Satu paragraf tentang introduce yourself Oke Anak-anakku yang selain nasi lehat Sebelum ibu menuntut perkenaan kita hari ini Thank you for date Thank you for attention Wabila rancis kawadzidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati